Beginilah kondisi air PDAM Tirtam Rangin yang mengalir ke rumah warga kawasan Talangkawo, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko pada Senin sore. Tepatnya sekitar pukul 17.00 hingga malam hari. Air yang berlumpur dan berbau ini mengalir ke rumah pelanggan. Hal ini membuat para pelanggan mengaku kesal. Pasalnya terpaksa membuang air yang ada di dalam bak penampungan karena berbau dan sangat kotor. Hamida, warga perumahan Geria Madina, Asri, mengaku terkejut. Melihat kondisi air yang biasanya lumayan jernih, namun berubah menjadi lumpur dan sangat bau. Hamida minta PDAM bertanggung jawab dengan kejadian ini. Sementara pihak PDAM Tirtam Rangin mengakui jika hal tersebut memang terjadi. Menurut Kepala Bidang Teknis PDAM Tirtam Rangin, Harozi, Kejadian ini akibat kelalaian dari petugas penjaga mesin pompa di kawasan Talangkawo yang lupa mematikan mesin. Sehingga mengekibatkan air di dalam bak penampungan kering. Dan akhirnya menyedot lumpur yang ada di dalam bak penampungan. Namun pihak PDAM mengaku tidak bisa mengganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pelanggan. Di pancing-pancing, lah mau, waktu itu lebih kurang tengah 2 jam. Waktu dia naik ke atas, lupurnya yang di atas ini tadi kering, lah nyedot lumpur-lumpur di dalam, namanya kami itu bak reserpuart ya. Bak reserpuart itu dihisapnya. Di situ dia baru sadar. Ini dia terlalu lama menghidupkan di Pulau Kemang. Luth Hidayah, Jambi TV.